Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, industri baja dalam negeri masih tetap tumbuh. Sebagai upaya untuk menumbuhkan industri baja nasional, pemerintah mendorong para pelaku industri untuk terus berinovasi, serta meningkatkan kemampuan produksi. Pandemi COVID-19 tidak menyerutkan semangat pelaku industri baja dalam negeri untuk turut memperkokos sektor manufaktur tanah air. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penambahan investasi yang menunjukkan bahwa produktivitas industri baja dalam negeri tetap bergairah dan menandakan permintaan pada sektor tersebut masih tumbuh. Menurut Sekjen Kementerian Perindustrian Ahmad Sigidwi Wahyono, investasi keseluruhan dari Januari sampai September 2020 naik 37 persen. Capaian ini menandakan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi cukup efektif meski di tengah pandemi. Ahmad mengakui, dalam upaya menumbuhkan industri baja nasional, pemerintah juga mendorong para pelaku industri untuk terus berinovasi, serta meningkatkan kemampuan produksi, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Pemerintah juga berupaya memproteksi produk baja nasional dari serbuan produk-produk impor, sekaligus berusaha menjadikan produk baja nasional menjadi primadona di negeri sendiri. Berdasarkan data Bank Indonesia, Pro Manufacturing Index atau PMI, menunjukkan sektor besi dan baja berada di level 41,31 pada kuartal 3 tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 di level 27,81. dari berbagai sumber untuk IDX Channel.